Oke, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa kemungkinan solusi pendanaan untuk usaha UMKM. Pada umumnya sumber dana itu ada dua, sektor formal dan sektor informal. Sektor informal mungkin kita bisa mendapatkan pendanaan modal dari saudara, dari keluarga, dari komunitas seperti Arisan dan lain-lain. Sedangkan secara sektor formal mungkin untuk usaha yang sudah berubah menjadi perusahaan misalnya, pendanaan biasanya dilakukan melalui sektor perbankan atau pasar modal yang sering disebut sebagai capital market. Tetapi kan zaman berevolusi terus ya Mbak Asri ya. Iya benar. Jadi kemudian ada sumber pendanaan baru nih berupa fintech. Nah mungkin saya akan coba jelaskan apa itu fintech dan mungkinkah kita bisa memberikan solusi dari masalah yang ada saat ini terhadap UMKM terutama permodalan. Next. Oke. Latar belakang terbentuknya fintech. Hal yang mendasari ini adalah kita sudah tahu mungkin pesertanya juga dari berbagai tempat nih untuk ngopi sore ini. Hal yang mendasari founder kami membentuk perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan rakyat yang banyak. Tetapi akses keuangan tetap menjadi masalah. Karena saat ini akses untuk keuangan, jasa keuangan baru mencapai hanya sepertiga dari potensial usaha yang ada terutama UMKM. Berarti bisa dirembangkan lagi ya Mbak? Betul. Sayang kan ya usaha itu justru yang menjadi rakyat ekonominya kita tapi aksesnya untuk keuangan sangat terbatas. Seperti yang kita ketahui layanan fintech itu kan biasanya berbasis online. Sehingga kepulauan ini nggak jadi masalah lagi nih. Kita bisa mengaksesnya lebih mudah kapan saja selama punya koneksi internet yang mumpuni. Ini selanjutnya Mbak. Oke. Apa permasalahan yang biasanya fintech seperti kami ingin kami pecahkan? Khusus untuk investasi, kami melihat ada potensi 60 juta UMKM di Indonesia. Beberapa hal mungkin yang menyebabkan kurangnya akses finansial, mungkin pengetahuan finansial. Ini bukan tentang pengetahuan ekonomi. Tetapi terkadang prosedur dan persyaratan bank itu kan tidak diinfokan secara umum. Jadi akses ke perbankan kurang. Kemudian biaya bank yang tinggi. Mungkin hal ini didukung karena kepulauan ya. Jadi ketika tidak ada cabang-cabang bank di daerah sekitar, akan susah untuk mengakses keuangan. Banyak bank yang belum memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kemudian unbankable. Unbankable ini maksudnya adalah kebanyakan UMKM merupakan startup ya. Maksudnya usaha yang baru dibentuk gitu. Jadi kemungkinan besar tidak mempunyai rekod di perbankan dan juga masih memakai modal sendiri. Jadi agak sulit kalau ada persyaratan dari bank yang meminta agunan. Selanjutnya mungkin banyak bank-bank yang walaupun sudah ada peraturan yang memerintahkan bank untuk menyalurkan dana bagi usaha UMKM. Tapi karena peningkatan pertumbuhan ekonomi dari korporasi itu cepat. Jadi lebih sering berfokus kepada korporasi. Mungkin hal itulah yang mendasari kami untuk berusaha membantu akses keuangan kepada para pengusaha UMKM sebagai alternatif selain bank. Ini kalau tidak kenal maka tak sayang ya Mbak. Mungkin terkadang orang-orang tuh bilang fintech itu apa gitu kan. Sebenarnya sederhananya fintech itu adalah perusahaan bidang jasa keuangan. Normal seperti yang lainnya. Tetapi digabungkan dengan teknologi. Jadi kalau di dalam dunia startup itu adalah perusahaan yang berusaha memaksimalkan penggunaan teknologi untuk bisa mengubah, mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Ini juga merupakan solusi selain perbankan dan pasar modal untuk permodalan untuk usaha UMKM dan retail. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!